Intro Kisah di M.N. Amir Seorang diri diutus oleh Sang-Nabi Wapas Pandewaan Seorang sahabat juga Untuk menemui Panglima Persia Rustung namanya Dan panglima Persia ini terkenal Legendaris dan ditakuti Ingat dulu Sewaktu Nabi dan Prasambat Berjuang di Jazirah Arab Ada dua super power Di sebelah barat ada Romawi Di sebelah timur ada Ada Persia Jadi Persia ini Suatu ketika di zaman Umar bin Khartab Yang ini diaklukan oleh Ahmad Islam Umar bin Khartab memutus Komandan bernama Sang-Nabi Wapas Pandewaan Untuk membawa masukan Ketepi negeri Islam Berbatasan dengan Persia Tapi sebelum terjadi apa-apa Adalah kebiasaan umat Islam Mengirim dita terlebih dahulu Kepada pihak Pihak musuh Dalam hal ini Sa'abin Nabi Wapas memilih Sahabat Rebe bin Anjar Untuk pergi menemui Panglima Persia Rustung Maka seorang diri Berangkat ke Ripley Mengendarim dan Menglewati padang pasir Ternyata dari kejauhan Ripley sudah melihat Tendanya Rustung Dari mana dia tahu itu tendanya Rustung Karena di depan tenda itu Di depan pintunya Sudah dikelar Karpet panjang Karpet kehormatan Untuk menerima Karpet yang panjang Nah ketika Ripley Mendekati karpet itu Dia mau turun dari kudahnya Tapi dia dapati karpet itu Panjang sekali Sedangkan dia sudah lelah Berbuda Buat apa dalam rangka Memformasi karpet Harus turun jalan kaki Makin lelah kan Akhirnya sama Ripley Apa yang jalan kudah Ya sebenarnya Naiknya saja karpet itu Dengan kudah-kudahnya Bahkan dia ingin Kalau bisa Dia masuk langsung Dengan kudahnya Dalam tenda itu Lewat pintu itu Tapi pintunya pendek Tidak mimpi Kudah ini bisa masuk Ke dalam pintu itu Akhirnya dia turun Begitu dia mau masuk Tendah itu Ternyata pintunya Dibuat rendah Sehingga terpaksa Kalau mau masuk Lewat pintu itu Harus menunduk Ya Nah kata Ripley Dalam hatinya Panglima Terisnya Ditar budanya Dia mengharuskan Kita muslim Untuk tunduk Kepada dia Sebelum apa-apa Sedangkan dia yakin Yang namanya rupuk Tunduk Sujud itu Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang diperjakan Kedili Tendai-tendai Dia cahit Kedulai Berakali ada pintu Yang lebih tinggi Ternyata tidak ada Dia halus Dibuat pintu Nah tapi Tidak hilang akar Dia masuk Dibuat pintu itu Dia mengunggungkan badannya Tapi dia masuk Mengunggungkan badannya Sehingga di dalam Ripley Dibuat pintu Yang musyrik Yang penyembah berhala Api itu Harus menerima Hal yang Antas sebuah dunia Dari seorang muslim Tenibat Rumpukan Rumpuk Dari seorang muslim Ini sudah Satu nol Perang 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 Salah Nah begitu Masuk Dia saksikan Pemandangan Seorang laki-laki Di tengah tenda Sudah Berbaring Santai Di atas Sebuah sofa Sementara Semua laki-laki lain Berdiri Mengelilingi Dia memegang Ombak Dengan badan tegang Yakin Ini pasti Rustungnya Di tengah ini Yang lainnya adalah Pengawal-pengawalnya Tapi kan Zaman itu Belum ada Facebook Belum ada Instagram Jadi Tidak tahu Wajahnya Rustung Bagaimana Akhirnya Sama Ripi Dia tanya Orang Yang mendiri Di sampingnya Yang memegang Pembang Hal Tentara Rustung Apakah Kau Rustung Maka Orang Ini menggelengkan Kebal Bukan Dia tanya Yang sebelahnya Lagi Hal Tentara Lagi Berang Tari Kamu Rustung Lagi Dia Tanya Yang ketiga Yang Di Sebelahnya Lagi Rustung Sudah Kihirangan Sahabat Dia Berdiri Lagi Mengatakan Aku Lagi Apa Yang Kau Inginkan Maha Maka Sambil Tersenyum Kata Ripi Oh Rupanya Saya Sedang Berhadapan Dengan Suatu Bangsa Suatu Kau Yang Sudah Kalah Sebelum Berperan Masya Allah Ini Diplomasi Cantik Dari Mana Anda Tahu Itu Dari Kenyataan Ini Kata Ripi Tidak Ada Satu Kau Bisa Mengalahkan Kau Baik Kau Diantar Kau Saling Menghubah Satu Dengan Dengan Lakin Ya Terakhir Dia Berbanya Memang Kau Mbuat Pesan Apa Maka Dijelaskan Dari Rustom Tiga Perkara Kata Rustom Yang Pertama Sesungguh Yang Kami Makh Islam Dihutus Allah Pembang Bumi Ini Untuk Menuarkan Manusia Dari Penghambahan Kepada Sesam Muhammad Untuk Hanya Menghambah Kepada Allah Setelah Muhammad Ini Kepada Yang Kedua Kepada Pertama Kepada Kepada Kehidupan Kehidupan Dunia Dan Akhirat Lalu Yang Ketiga Kata Beliau Ibt 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 Kepada Kepada Untuk Mengeluarkan Manusia Dari Keseliman Berbagai Agama Menuju Keadilan Islam Rasya Allah Selesai Pembicaraan Dia tinggalkan Tenda Belum Jauh Dia Melangkah Seorang Memanggir Dia Seseorang Memanggir Ternyata Yang Memanggil Misal Seorang Pengawalnya Ruslu Dia bilang Hai Arab Saya Mau bicara Sama Kamu Ada Apa Saya Mau Tanya Bagaimana Saya Menjadi Muslim Maka Ditanya Sama Riti Siapa Yang Menjadi Muslim Saya Benar Kamu Menjadi Muslim Apakah Kamu Sudah Minta Isil Nama Ruslu Nah Ini Minta Lain Kerebe Di Ujin Apakah Sudah Minta Isil Nama Ruslu Panglima Kata Dia Buat Apa Aku Minta Isil Kepada Dia Untuk Menentukan Jalan Hidup Hidup Sedangkan Aku Lahir Dari Rahim Ibu Saja Allah Tidak Menanyakan Pendapat Ibu Dan Ayah Masya Allah Jadi Tau Dia Sudah Masuk Dalam Hati Si Orang Nah Ini Sosok Para Sahabat Seperti Itu Jangan Mereka Panjang Lebar Menjelaskan Taklim Seperti Saya Sekarang Dia Harus Ternah Jangan Ternah Tidak Beberapa Kalimat Saja Masuk Kedalam Hati Sanebari Seorang Musyrik Untuk Kemudian Tersingkat Penutup Hatinya Dan Terima Hidayah Dari Oboh Sesehan Makan Tersingkat 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 Tersingkat